Masya Allah seger dan cantik banget ya Ini cocok banget untuk menu berbuka puasa nanti Kalau mau jualan ini dijamin laris manis Yang mau tau caranya segera nonton videonya sampai selesai ya Kalau jualan ini gak usah ragu pasti akan habis setiap hari Yuk langsung saja kita ke cara buatnya Pertama-tama disini saya sudah siapkan cincau Kalau tidak ada cincau boleh menggunakan nutrijel cincau saja Kemudian kita potong-potong sesuai selera Disini cincaunya saya potong dadu Boleh dipotong serong-serong atau diparut Setelah semua selesai kita potong-potong Kita sisihkan dulu kemudian kita siapkan buah naga Saya menggunakan sekitar 3 buah Disini buah naganya saya mau bentuk bola-bola kecil seperti ini Saya menggunakan sendok koktail atau alat kerok buah Nah hasilnya cantik seperti ini Setelah semua selesai kita bentuk Kita sisihkan dulu Kemudian kita ambil juga buah alpukat Saya menggunakan sekitar 2 atau 3 buah alpukat Buah alpukatnya saya potong-potong seperti biasa saja Kalau mau kerok menggunakan sendok langsung juga bisa Setelah selesai kita potong-potong Kita siapkan mangkok yang agak besar Kemudian kita masukkan semua bahan yang sudah kita potong-potong tadi Saya tambahkan juga nata de coco secukupnya Tambahkan juga susu UHT sekitar 1 liter Atau boleh diganti dengan susu evaporasi Tambahkan susu kental manis secukupnya atau sekitar 1 per 2 kaleng Setelah itu kita aduk rata Dan ini dia hasilnya sangat cantik Tambahkan es batu biar lebih segar Dan ini siap untuk dinikmati Sampai disini dulu resep kali ini Semoga resep ini bermanfaat Jika kalian suka dengan video ini Jangan lupa di share ke teman kalian ya Terima kasih sudah nonton Wassalamualaikum Terima kasih sudah nonton